Seorang pemuda bernama Yuli Nijaya terluka di bagian kepala dan wajah akibat dianiaya sekelompok orang yang diduga merupakan anggota GPK atau Gerakan Pemuda Kaabah asal Yogyakarta. Kelompok bermotor tersebut diketahui tengah berkonvoi dan akan kembali ke Yogyakarta usai menghadiri tablik akbar pasangan Prabowo Sandi di lapangan kemiri Purworejo. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan baju korban bergambar Jokowi, sejumlah batu, dan serpihan sepeda motor yang dirusak.